Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome to channel Arsika Design Channel yang kemampusas dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan menemukan basur gas dari saksikan kami Yang bernama Ibu Malfin yang berkaskan di Jakarta Dengan kuran tanah 8x15 meter Dengan pepong tersebut kami gunakan lawa satuan Ca-Bretabek Tentunya dulu pepong itu ya guys Langsung saja ini dia virus lengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah kita masukin tahapan kedua Jadi tahapan skematik dana Pada lintas dasar yang terdapat Karpot, teras, taman, ruang tamu, pantry, ruang makan, dua toilet, ruang airti, area jucumur, dan ruang tidur Pada lintas dasar yang terdapat Ruang terutama, toilet, area duduk, dan balkon Next kita beralih ke 3d animasinya Selamat menyaksikan guys Eh, sebelum kita memasuki 3d animasinya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo, sahabat Tarsika Di episode kali ini kami akan beri sekian Gunakan Anda dengan konsep rumah klasik modern Gunakan berkonsep klasik pada dua latai ini Didesain dengan pelan tema yang sederhana Dan lebih mengutamakan unsur modern Dan membeli jenis lembukaan yang menonjolkan pada alat satu Untuk mati yang digunakan Tidak baca dinding Yang pastinya dengan pembelian warna putih Sebagai ciri khas rumah klasik Dan diberikan sebuah travel time Sebagai varias yang menarik Nah, apa sih travel time itu? Travel time adalah bentuk batu kapur Dan didopositkan oleh mata air mineral Pertama, air panas Travel time sering memiliki penampilan berserat Atau konsentris Dan ada yang berwarna putih Coklat Dan varietis berwarna krem Keunggulan tersendiri dari motor ini Jika diterapkan pada fasad Yaitu dayatan batu travel time Kerap disandingkan dengan daya tahan normal Keduanya memang memiliki level yang sama Harganya tidak terlalu berbeda Namun dibandingkan dengan keunggulan spesial Di mana travel time tahan terhadap air dan panas Harga batu travel time jadi terasa lebih terjangkau Permainan lighting pun tak ketinggalan pada hunan ini Yang akan menciptakan teman mewah dan menawan di kalah malam hari Pemainan tap kali ini kami terapkan dengan jenis atap lingmasan Yang mampu melindungi rumah secara menyeluruh Kita akan melewati pagar yang dikunakan finishing jersey yang dipikirkan dengan besi holo Tentunya terdapat karpot yang berukuran 5x5 meter Dengan permuat dua mobil sekaligus Dan pada samping diberikan sentuhan taman yang memancarkan mata Wah mewah banget ya guys Pada ruang tamu ini Ingin diberikan sebarang mata lemar mer pada sebagian area dinding Yang menghadirkan ruangan terkesan mahal dan lebih berkelas Serta dipadukan dengan lukisan gantung yang menambah nilai estetika ruang meningkat Ruangan ini dijadikan pada satu ruangan dengan terdapat dapur dan ruang makan sekaligus Menjadikan ruangan terbuka yang menciptakan kesan lega Serta penataan ruang ini memberikan akses luas bagi penghuni Saat beraktifitas menjadi lebih bebas Dan pastinya nyaman Sentuhan lampu gantung tak pernah ketinggalan pada rumah berkonsep krasi Yang memberikan kesan mega pada sewaktu keunian Kita memasuki ada jenis jemur yang berukuran 2x3 meter Dengan depositasi kelengkapan yang sempurna Serta pada sisi samping disediakan dengan ruang tidur ART yang berukuran 2x2 meter Dengan mengutamakan fungsional sehingga lebih difokuskan pada kenyamanan Selanjutnya kita diarahkan pada toilet yang berukuran 2x2 meter Dengan diaprikasikan fungsin keramik 2 motif berwarna krem Yang membantu menciptakan area yang bersih dan menawan Kita berkali pada rumpur tamu Yang berukuran 3x4 meter Dengan diterapkan adanya metal HPL pada backtap headpad Dan aksen yang super menarik Dengan konsep yang super elegan Serta ruangan ini dioptimalkan pada ucana alami Dengan disediakan cendela bukaan sebagai sirkulasi udara Kita beranjak pada lantai 1 Dengan digunakan finishing besi hollow pada tiling tangga kali ini Serta pada area dinding diberikan sembuhan pejangan gantung ya guys Nah ini dia ruangan terutama yang berukuran 5x6 meter Dengan digunakan khusus oscaliter pada backtap headpad yang memberikan kesan hangat pada ruangan Dan pada area dinding diberikan sentuhan hiasan dekorasi yang super menawan Dengan selaraskan penggunaan lighting yang tidak menarik Serta pada sisi diberikan fasilitas lampu tidur sebagai kelengkapan yang sempurna Dan tentunya terdapat karpet sebagai ciri khas interior klasi Ruangan ini difasilitasi juga dengan area duduk yang super kosi ya guys Pastinya ruangan ini terdapat area khusus area make up Dan tempat penyimpan pakaian yang cukup besar Sebagai memanfaatkan keuangan Nah ini dia gemar-mari dalam yang berukuran 3x2 meter Dengan sediakan fasilitas westafel, bed up, dan ambalan Wah area yang super mewah ya guys Terakhir Kita menuju pintu bukaan sebagai akses pada balkon Penghuni dapat melihat view pemandangan yang super kosi Oke guys sekian video dari kami Ayo wujud kemana anda bersama Arsika Design See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax